Jilang Hari Raya Idul Adha, 1442 Hijriah, Dinas Perikanan dan Perterdakan Kota Makassar turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan kelayakan hewan kurban yang diperdagangkan di berbagai lokasi penjualan hewan kurban yang ada di Kota Makassar. Sabtu 17 Juli, berdasarkan pantauan Fajar TV di Jalan Urif Semuharjo, Kota Makassar, tim dari Dinas Perikanan dan Perterdakan Kota Makassar melakukan pemeriksaan dengan menurunkan tim dokter hewan bekerjasama dengan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Satu persatu sapi kurban diperiksa dan dicek kondisi fisik, kulit, telinga, gigi, mata, dan juga mengambil sampel darah untuk dibawa ke laboratorium untuk diuji. Hewan kurban telah dilakukan sejak Senin, 12 Juli dan akan berlangsung hingga hamil 1 Idul Adha. Kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini setiap tahun kami lakukan dari Dinas Perikanan dan Pertamian yang terkenalkan dari kesehatan hewan otomatisar. Dan berhamdulillah untuk tahun ini kami mulai melakukan pemeriksaan antemortem atau sebelum pemotongan itu pada tanggal 12 Juli. Jadi setiap hari Senin yang 6 hari yang lalu kemarin. Jadi cerita sapi hari ini sudah 6 hari kami lakukan pemeriksaan fisik terhadap pemeriksaan yang ada di Kota Makassar. Sementara di lokasi berbeda juga terlihat pemeriksaan yang tengah berlangsung yakni dipuskesmas hewan yang ada di Tamang Ngapa Antang, Kesehatan Manggala, Kota Makassar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DP2 Makassar, Herliani, menjelaskan jika jumlah hewan kurban di Makassar dinilai cukup dan saat ini sudah ada 3.800 hewan kurban yang dinyatakan layak kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kurban Kesehatan Hewan Kurban Ya, ada 3.800 yang kami dapatkan yang memang layak dan sehat. Pertanyaan sehat, kemudian ada yang tidak layak. Pemeriksaan dan cek lapangan rutin dilakukan tim dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Makassar pada setiap jelang Idul Adha untuk memastikan jika hewan yang diperjual belikan untuk dikorbankan layak. Masyarakat juga diminta untuk senantiasa mengecek dan memeriksa hewan korban yang hendak dibeli. Pastikan dari segi kesehatan dan kelayakan terjamin.